Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini akan kita jelaskan solusi bagi teman-teman yang kesulitan di OSS ini jadi muncul nomor penanaman modal padahal disini kita bukan perusahaan asing ya Nah bagaimana cara mengatasinya silahkan simak tutorial berikutnya ini ada perusahaan kita salah satu perusahaan kita bisa diperhatikan kodenya adalah kita memang input cuman satu ya 47612 adalah kode KBLI untuk perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan ingat-ingat untuk kode 47 ini untuk perdagangan eceran nah terus kemudian di kem di hari berikutnya di bulan-bulan berikutnya ada tawaran pekerjaan itu pengadaan pengadaan barang yang ternyata pengadaan barang itu masuk di perdagangan besar ingat tadi pertama adalah eceran yang kemudian kedua masuknya ke perdagangan besar nah maka spontanitas kita harus ngubah dulu dong atau menambahkan KBLI nya kita lihat apa yang terjadi jika ada penambahan ya kita masuk di perizinan usaha terus kemudian ada perluasan dan tambah bidang usaha seperti ini tunggu dulu setelah klik maka akan muncul pilih bidang usaha kita klik pilih bidang usaha disini kalau tadi yang utama adalah grosir atau eceran maka ini penambahan berarti pendukung ya Nah untuk untuk pengadaan barang yang sifatnya bisa mencakup banyak hal banyak barang maka maksudnya perdagangan besar berbagai macam barang maka kita tulis perdagangan yep kodenya adalah 46900 kode di depan 46 itu untuk bidang perdagangan besar ya kita lihat kalau misal kita tambah perdagangan besar berbagai macam barang ya seperti ini ya oke ingat tadi kasusnya adalah yang pertama perdagangan eceran atau kecil terus kemudian kita mau menambahkan lagi bidang yang bidangnya itu perdagangan besar apa yang terjadi oke kalau kita bisa mengintipkan jenis kegiatannya pendukung terus bidang usaha ini mungkin ini bisa masih bisa kita tambahkan ya tapi saat kita masuk ke bagian bawah ini sudah beres nih ada ketentuan bidang usaha penanaman modal BUPM dan yang lebih menyebalkan lagi ini kita kita ngomong di awal ya lebih menyebalkan lagi adalah ini muncul nomor izin penanaman modal nah yang jadi pertanyaan ini sebenarnya apa sih nomor izin penanaman modal nomor izin penanaman modal adalah ini diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang asing perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dan akan beroperasi di Indonesia maka harus ada nomor izin penanaman modal nah terus kenapa ini muncul muncul karena nomor izin penanaman modal ini muncul karena kita memilih KBLI perdagangan besar meskipun perusahaan kita dari daerah dari asli Indonesia tapi saat kita memilih perdagangan penanaman besar maka akan muncul data izin penanaman modal ya nomor izin penanaman modal solusinya seperti apa kemarin saya juga sempat bingung ya kok muncul seperti ini apa yang harus dilakukan terus kemudian saya ke dinas yang terkait kalau di celacap itu di MPP ya terus konsultasi juga ke notaris kesimpulannya satu kesimpulannya satu jadi dari KBLI yang 2020 itu nanti ada pengklasifikasian ada eceran dan besar ingat nih tadi kasusnya adalah perusahaan kita KBLI nya eceran hasil apa perdagangan eceran ya terus kemudian menambahkan eh perdagangan besar apa yang terjadi tidak sinkron dan ternyata permasalahannya disitu sekali kita masukkan untuk perdagangan eceran maka eceran terus Hai sebaliknya kalau kita masukkan ke perdagangan besar di awal maka perkutatnya di perdagangan besar itu terus solusinya gimana kalau kita sudah sudah terkadung nih sudah terlanjur nih sudah terlanjur kita mengintipkan data untuk perdagangan eceran tapi mau migrasi ke perdagangan besar solusinya ini ini solusi alternatif yang minim untuk biaya ya dihapus semua KBLI nya yang ada di NIB yang ada kodenya 4 berapa tadi kalau perdagangan besar ajukan 46 kalau eceran 47 yang ada KBLI dengan kode depannya 47 dihapus semua terus kemudian diganti ke perdagangan besar berbagai macam barang atau depannya 46 itu solusi pertama tapi ini juga masih bisa maybe yes maybe no karena OSS itu sebenarnya masih banyak bugnya terus yang solusi kedua adalah teman-teman harus merubah kegiatan dari perusahaan teman-teman yang tadinya eceran berarti eceran terus atau yang besar-besar terus kalau dalam hal ini solusi yang kita tempuh adalah ini kan kita CV ya terus kemudian karena dengan berbagai pertimbangan kita akhirnya migrasi jadi PT maka yang PT bukan migrasi maaf kita ada yang CV untuk eceran yang PT untuk perdagangan besar maka yang eceran khusus untuk CV sedangkan untuk yang PT untuk mengendal perdagangan dan perdagangan besar jadi memang ini ini kalau orang mengatakan di KBLI itu apa namanya di bukan di KBL ya di OSS ini ada bugnya sebenarnya ini bukan bug tapi memang dari sistem kepengen ada pengklasifikasian secara khusus yang harus dibisa antara ini lho pemain eceran ini lho pemain besar yang nantinya kewajiban dan haknya tentunya berbeda silakan dicoba tadi ada beberapa alternatif pertama harus dihapus semuanya dan yang semua KBLI yang dengan kode 47 atau eceran dihapus semuanya terus kemudian diganti dan ini bisa-bisa yes bisa no terus kemudian yang kedua tambah lagi perusahaannya nah tambah lagi tapi ya memang harus mengeluarkan duit lagi nih yang yang itu CV untuk eceran yang PT untuk perdagangan kemudian besar maka setelah itu beres nih ya selamat datang di dunia jenital yang sekarang semuanya lebih mudah asalkan sesuai prosedur jadi ya dinikmati aja prosesnya Terima kasih semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya kalau misal ada yang mau diceritakan mau dicurhatkan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih